Intro Setelah jatuhnya di jati Abasyah Ketangan Mongol yang ditandai dengan teributnya Kota Bagdad pada tahun 1298 Masehi berakhirlah Masa keemasan peradaban Islam Pada masa setelah itu Peradaban Islam berpusat pada tiga kerajaan besar Yaitu kerajaan Safawi, kerajaan Turi Qusmani Dan kerajaan Mongol Meskipun kerajaan Islam cukup maju Dan berhasil memperluas wilayahnya pada masa setelah Al-Gurindir Edge tersebut Para pemikir Islam menilai bahwa sebenarnya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ataupun istihar keagamaan tidak berkembang Sebaik masa sebelumnya Hal ini bisa disebabkan wali diruduk Kajian sebekat penggembangkan ilmu pengetahuan Yang dapat ditilik di dua faktor utama Yaitu berkembangnya aliran Sufi Dan berfokusnya pada perkembangan wilayah Dan eksplasi militer Bangsa Eropa juga memainkan peran penting Bagi lahirnya kebangkitan Islam Ketika reformasi garaja dilakukan Sebenarnya mereka memiliki perhatian Hanya pada masalah internal saja Tanpa memasalahkan masalah external Sebagai contoh Mereka mengkritik aturan dan birokrasi garaja Pada masa itu Alih-alih khawatir adanya kekuatan luar Yang mengintervensi mereka Sedangkan Islam memiliki perspektif berbeda Karena sejak dahulu telah terbukti Bahwa umat Islam selalu jaya Ketika umat Islam mengalami kemunduran Para pemikir berusaha mencari obat Dan penawar mengapa umat Islam bisa mundur Ketika bangsa mengalami menjarak Bagdar dan meluluh lantakan kota itu Ketika itu mereka tidak mempunyai ideologi Yang benar-benar bisa mempengaruhi umat Islam Hal ini tidak sama dengan bangsa Eropa Mereka memiliki jalan hidup yang cukup kuat Dan menawarkan ide orosidil mereka tentang kebenaran Umat Islam masih memiliki kerajaan Di negeri-negeri mereka Mereka menjajah melalui kebudayaan Dan ideologi Ketika nampak ini semakin parah Dirasakan oleh umat Islam Timbul berbagai gerakan Menjuru belahan dunia Untuk mengembalikan kejayaan Islam Peta geopolitik peradaban Islam Peta geopolitik peradaban Islam pada masa kontemporan ini Terbilang berubah secara signifikan Dimandingkan fase-fase peradaban Islam sebelumnya Hal ini diantara lain disebabkan oleh konflik-konflik Yang dialami oleh peradaban Islam Pada masa kontemporan ini Akhirnya kelihatan Islam menemui ajalnya Setelah hampir 13 abad eksis Menghormati peradaban dunia Kemunduran peradaban Islam ini Secara unggih disebabkan oleh Kala bersaingnya Peradaban Islam Kala itu Dari peradaban barat Seperti Inggris dan Perancis Dari banyak segi Seperti militer Teknologi Dan ilmu pengetahuan Kala dari segi militer Secara khusus Membuat Bana yang dalam beruntuk kerajaan Seperti Ottoman dan Mughal Keluargan ketika itu Tidak kembali Karena menjalani kalan Dalam bedan tempur Ditambah Bila kekuasaan mereka Hilang Dan direbut oleh Negara Eberia sebarat Yang mereka lawan Setelah kelebaan Ottoman runtuh pada akhir Peradaban Islam Peradaban Islam Masuk ke era baru Dimana bentuk Pemerintahan yang dominan Tidak lagi Kesultanan Tapi negara republik Trend global Dimana banyak Bekas negara jajahan Atau bagian dari Kerajaan menjadi Negara republik Yang merdeka Banyak dikuti oleh Wilayah Wilayah sebelumnya Dikuasai oleh Kesultanan Muslim Contoh paling terkenal Dari perubahannya Ada negara Turki yang tadi Merupakan jantung Dari khalifahan Ottoman Tapi kemudian berubah Menjadi negara merdeka Di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk Perubahan dari segi Bila politik ini Juga membuat Peradaban Islam Tidak lagi mempunyai Memimpin umat Yang selalu dirasakan Oleh umat Muslim Pada era sebelumnya Kosongan inilah Yang kemudian Memimpin banyak Peridakan politik Dalam bentuk Organisasi Muslim Yang bertujuan Untuk menciptakan Dan membangun kembali Khalifahan Agar seluruh Umat Muslim Dapat dipayungi Oleh satu kekuatan yang sama Kondisi sosial Dan budaya Dalam sejarah Islam Pada abad 19 Hingga 21 Masehi Diwarnai dengan Berakhirnya Dinasti Usmania Dan muncullah Era modernisasi Pada era ini Berkembanglah Teori ekonomi konvensional Yang digaungi oleh Adam Smith Dan kemudian Menjadi fondasi Bagi ilmu ekonomi Neoklasik Namun Di saat yang bersamaan Para tokoh Pemikir ekonomi Islam Kotemporer Mulai berhadiran Dan mulai ingin Mengembalikan Ilmu ekonomi Islam Kepada dunia Karena pada abad ini Dunia dikuasai oleh Kaum Barat Maka keadaan Sosial dan budaya Yang terimplementasi Pada abad ini Cenderung ke arah Budaya Barat Ekonomi Islam Mulai berkembang Kembali pada abad 20-an Dengan adanya Konferensi ekonomi Islam Pada 70-an Yang menandakan Bahwa ilmu ekonomi Islam Akan dikembangikan kembali Lalu perkembangan Ilmu ekonomi Islam Semakin meluas Dengan berdirinya Bank syariah Dan lembaga keuangan Maupun non-keuangan syariah Pada abad ini Sosial Walaupun masih Dinominasi oleh barat Budaya Islam Tetaplah kental dan kuat Di hati para kaum muslimin Pada abad 19-21 Masehi ini juga Beberapa institusi Mulai dikembangkan Dan dimajukan Seperti lembaga keuangan Maupun non-keuangan syariah Untuk kemajuan pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menurut Umar Capra Ada beberapa hal Yang bisa diperhatikan Yaitu Prinsip-prinsip Paradigma Islam Seperti Rational Economic Man Menurut Umar Capra Pemikiran ekonomi Islam Sangat jelas Dalam mencidikan Tingkah laku rasional Yang bertujuan Agar mampu Mempergunakan Sumber daya karunia Allah Lalu ada Positivisme Positivisme dalam Ekonomi konvensional Memiliki arti Kenetralan mutlak Antara seluruh tujuan Atau beban dari Posisi etika Atau pertimbangan normatif Lalu ada Interferensi negara Almawardi telah mengatakan Bahwa keberadaan Sebuah pemerintahan Yang efektif Sangat dibutuhkan Untuk menjaga Kedoliman dan pelanggaran Lalu ada Keuangan publik Seperti zakat Dan juga Pembelanjaan negara Islam memberikan Kontribusi penting Dalam perkembangan Ilmu di dunia Salah satunya Dalam ekonomi Beberapa teori Dan konsep Tentang ilmu Ekonomi Islam Saat ini Lahir dari Pemikir terdahulu Maupun juga Dari pemikir Abad 19 Sampai 20 Tokoh-tokoh Pemikir ekonomi Islam Ini terbagi Berdasarkan Mazhab-mazhabnya Yang pertama XT Soduna Sendikian yang menjadi Pionir Mazhab ini Adalah Takir Asadar Dengan bukunya Yang fenomenal Berjudul XT Soduna Atau Our Economist Mazhab ini Berpendapat Bahwa Puncak Permasalan Ekonomi Adalah Bukan karena Sumber daya Yang tidak Terbatas Namun Karena Ketamakan Manusia Yang tidak Terbatas Maka Dalil yang Dipakai Oleh Mereka Adalah Quran Surat Alak Comer Ayat 49 Yang kedua Mazhab Mainstream Pola utama Dan Pemikiran Aliran Ini Adalah Kebalikan Dari Aliran Isti Soduna Perbedaannya Adalah Puncak Permasalahan Ekonomi Menurutnya Masalah Ekonomi Dikarenakan Adanya Kekurangan Atau Skarsity Maksudnya Adalah Segala Sumber Daya Alam Adalah Terbatas Tetapi Kepuruan Manusia Tidak Terbatas Dali Yang Digunakan Adalah Surat Al-Bakar Ayat 155 Toko-toko Mazhab Ini Diantaranya Adalah Umir Capra Dengan Menerbitkan 11 Buku 60 Karya Ilmiah Dan 9 Resensi Buku Hingga Analisanya Yang berlian Dalam Kebaikan Serta Kecasatan Sebuah Pansir Kapitalisme Sosialisme Dan Dengar Maju Yang Ketiga Yaitu Mazhab Alternatif Flopor Mazhab Ini Adalah Timur Quran Yaitu Ketua Jurusan Ekonomi University of Southern California Lalu Jomo Dan Muhammad Arif Aliran Ini Mengkritik Kedua Aliran Kontemporer Sebelumnya Aliran XT Soduna Dikritik Karena Dianggap Berusaha Mengumumkakan Sesuatu Yang Baru Yang Sebenarnya Sudah Ditemukan Oleh Toko-toko Klasik Sebelumnya Sedangkan Aliran Main Stream Dikritik Sebagai Aliran Serapan Dari Neoklasik Yang Hanya Menghilangkan Variable Riba Dan Memasukkan Variable Zakat Namun Mereka Yakin Bahwa Islam Pasti Benar Sehingga Nilai Kebenaran Ekonomi Islam Harus Selalu Di uji Kebenarannya Allah 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 Allah